Terima kasih telah menonton Pasti banyak yang hadir Karena ini peringatan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW adalah Nabi umat Islam Yang telahir di tanah Arab Ayahnya bernama Abdullah Meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan Sedangkan ibunya bernama Aminah Meninggal saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak Nabi Muhammad tumbuh besar di kota Mekah Sebagai seorang yatim Dikarenakan kedua orang tuanya sudah meninggal Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya Yang bernama Abdul Mutolib Dan setelah kakeknya itu meninggal Beliau tinggal bersama pamannya Yang bernama Abu Tolib Dari sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa dengan kehidupan yang mandiri Beliau sering mengembalakan kamping milik orang Qurais Yang kaya raya Saat beranjak remaja Ketika beliau hidup bersama pamannya Abu Tolib Beliau sering membantu pamannya itu Untuk berdagang ke negeri Syam Hingga suatu hari Karena kejujurannya saat berdagang Beliau mendapat julukan Al-Amin Artinya orang yang dapat dipercaya Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada kita Untuk menyembah Allah Nabi Muhammad menerima wahyu Allah Melalui malaikat Jibril Wahyu itu kita sebut dengan Al-Quran Tempat tulun wahyu Al-Quran pertama kali adalah Gua Hiro Ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW berda'wah di Mekah Sangat sedikit orang yang masuk Islam Kebanyakan mereka sangat membenci Nabi Muhammad SAW Atas perintah Allah Nabi Muhammad meninggalkan Mekah Dan hijrah ke Madinah Oh begitu ya ya Pantas saja banyak orang yang mau ikut peringatan maulid ini Iyalah Ajmal Kita harus terus mengerjakan Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Iya ya Ajmal pasti mengerjakannya Miu-miu